Intro Ya pemirsa menutup perjumpaan kita kali ini gerakan badan wakaf Al-Quran Turut mendapat dukungan komandan pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin Yang diharapkan juga bisa menyentuh masyarakat pesisir Untuk lebih dekat lagi dengan ajaran Islam Intro Komandan pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin Menerima kedatangan rombongan badan wakaf Al-Quran dari Jakarta Di Markas Lanal Banjarmasin, Rabu 14 Juli kemarin Kehadiran gerakan sosial ini untuk menyampaikan rencana pendistribusian bantuan 10.000 musad Al-Quran di Kalimantan Selatan yang tersebar ke berbagai titik Menyambut program tersebut dan Lanal turut memberikan dukungannya Agar aksi amal ini bisa berjalan lancar sehingga bisa tersalur tepat sasaran Apalagi menurut Dan Lanal, masih banyak masyarakat pesisir yang belum kesentuh bantuan Al-Quran Tentunya kita akan sangat bantuan sekali dan ini baik sekali untuk pembelajaran bagi kita, bagi masyarakat luas Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat-masyarakat pesisir yang tidak kesentuh Kesentuh apalagi ini bantuan Al-Quran Al-Quran yang menurut saya orang harus tahu pengajarannya, terus pembelajarannya Sampai ini harus bisa membaca dan bisa menghapalkan Dan saya sangat support sekali, sangat mendukung sekali dan sangat senang sekali Dan apresiasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dari Pak Haji Gunungan Dari badan wakaf Al-Quran yang telah berjalan selama ini Dan saya berdoa semoga diberikan kelancaran Dapat terima dari Allah SWT Semoga tujuannya bisa tercapai dan barakah untuk kita semua Para pengurus badan wakaf Al-Quran ini bersyukur telah mendapat perhatian dari Angkatan Laut Sehingga pihaknya berharap bisa mendapat lebih banyak dukungan dari para tokoh lainnya Guna bersama menembarkan lebih banyak lagi bantuan Al-Quran Kami dari BWA mengajak para tokoh yang lain, tuan-tuan guru dan tokoh-tokoh politik yang ada di Kampungan Selatan Untuk mendukung program ini Karena kita sadar program ini program baik yang harus dilakukan oleh kita semua Siapa lagi kalau bukan kita yang mendukung Quran dan mengajak kepada orang Di kesempatan ini, dan Lanal Banjermasin menerimakan 20 mushab Al-Quran Untuk disalurkan kepada warga yang membutuhkan Dan Lanal juga berkesempatan melepas keberangkatan rombongan badan wakaf Al-Quran Yang bersiap safari silaturahmi ke banyak tempat Baik pesantren hingga permukiman mu'alaf Ahmad Makhfur, Banjar TV Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV Dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya, like juga video-videonya, comment and share Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih